Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Dekayuda Oke teman-teman semuanya Tonaman cabai ini Ya Banyak sekali caranya ya Supaya agar kita itu Menemukan Obat-obatan yang tidak susah Tentunya tidak susah harus beli Obat-obatan yang Cukup kalau bisa itu kita dapatkan Dari sekitar rumah kita sendiri Nah disini dalam video kesempatan kali ini Saya akan Membagikan sedikit ini ya Ini insektisida racun ya Racun untuk membasmi hama Yang ada di tanaman cabai Ini Di saat musim hujan seperti ini Kenapa di saat musim hujan ini Kita Saya anjurkan harus menggunakan Obat-obatan yang gratis ya teman-teman Karena begini Hujan itu terus menerus ini saja sudah mau turun hujan lagi Kalau kita melakukan penyemprotan dengan Insektisida yang beli ya Itu mungkin modalnya akan lumayan besar ya teman-teman Dalam kesempatan hari ini Saya Bagikan Ya ini sedikit Insektisida ini Ini tidak perlu meracik Tidak perlu membuat Hanya cukup merendam ya teman-teman ini Dari Biji merica ya teman-teman ini Ini airnya tidak perlu repot-repot Harus ditumbuk Harus direbus atau digimanakan Itu tidak perlu Ini cukup hanya direndam seperti ini Ini ya Oke kita degatkan kameranya Ini adalah merica Yang sudah direndam Ini kita angkat Kita lihat Ini di dalamnya ya Oke kita angkat Kita lihat Nah ini merica ya Ini kita rendam seperti ini Terus kita Wanyet seperti ini Kalau bahasa Jawanya kita wanyet ya Kalau bahasa Indonesia itu mungkin diremes-remes ya Seperti ini Kita ambil airnya Nah seperti ini Terus kemudian Kita cukup ambil airnya saja ini Ini kita semprotkan Mau setiap hari itu Tidak ada efek sampingnya Untuk tanaman malah bagus ya Bagusnya Hama tersebut Walaupun tidak membunuh Yang jelas dia sudah mengusir Hama tersebut dari Tanaman kita Agar tanaman kita tidak dihinggapi oleh Yang namanya Hama ya Hama yang jelas itu Paling pokok utama adalah Di tanaman cabai ini Hama keriting Jadi Kalau kita Lakukan penyemprotan Dengan Bahan-bahan Seperti ini ya Bahan-bahan seadanya Seperti ini Tapi juga Mujarap gitu ya Itu kan kita Memperingan modal kita Kalau seumpamanya Kita melakukan penyemprotan Ini seumpamanya ya Kita Semprot Menggunakan Abamectin Insektisida Dengan bahan aktif Abamectin Dengan contohnya Demolis saja ya Seperti itu Kalau kita lakukan penyemprotan Setiap hari Supaya tanaman kita itu Tidak keriting Itu yang jelas Kalau kita ukur dari Modalnya Modalnya cukup lumayan Besar ya Nah Disini Saya anjurkan Atau saya berikan Tip solusi Ya sedikit Untuk teman-teman Ini disini Ada yang namanya Merica Kalau teman-teman Tidak punya merica Bisalah mencari Bahan-bahan yang lain Yang bersifatnya Dia pedas ya Teman-teman Sifatnya pedas Bisa juga mungkin Menggunakan cabai ya Cabai pun bisa Sebenarnya itu Untuk Menyemprot Hama Karena begini Cabai Hama trip itu Tidak memakan Buahnya ya Hanya memakan Nutrisi dari Tanaman Gitu ya Jadi dia Tetap takut Dengan yang namanya Rasa pedas ya Seperti Ini Cabai Merica ini ya Oke Disini Saya ambil Ini Sudah ada Spray ini ya Ini kalau kita punya Banyak Ini kita bisa Gunakan ini Secara langsung Ini ya Ini tidak perlu Dicampur-campur Dengan air yang banyak Ini cukup Seperti ini saja Kita ambil Airnya Secukupnya Nah Ini ya Atau lebih bagus lagi Sebenarnya Kalau kita mau bikin Kita rajin Itu kita Kalau bahasa Jawanya Kita Sangan ya Sangrai Atau kita Oseng-oseng gitu Supaya dia Mudah ditumbuknya Itu Kita buat Seperti Tepung Terlebih dahulu Terus kita Campur Menggunakan Air Ya Kira-kira Air tersebut Sudah pedes Rasanya Seperti ini Ini tidak perlu Dicampur lagi Dia sudah pedes Oke Kita semprotkan Ke tanaman Cabai yang Sudah ada Yang itu Keriting ya Punya saya teman-teman Oke Oke Ini sudah ada Tanaman cabai Yang di polybag ya Punya saya Ini sudah terlihat Keritingnya ini ya Ini Sudah Hilang hamanya Sebenarnya ini Karena kemarin saya semprot Menggunakan Kunjit ya teman-teman Hari ini Saya semprot Menggunakan ini Merica Kita semprotkan saja Seperti ini Ketanaman Ini kita bisa Lakukan ini Rotin ya Teman-teman Supaya Hama Cepat perginya Tidak kerasan Di sini Kalau untuk Membasmi itu Tidak bisa untuk Membunuh ya Yang jelas Yang jelas Kita akan Mempengiritkan Modal kita Daripada kita Melakukan Penyemprotan dengan Insektisida yang Harganya mahal Kita cukup Dengan cara Seperti ini Cara-cara Sederhana Seperti ini Tapi hasilnya Ampuh Sama dengan Insektisida yang Kita dapat beli Gitu ya Maksudnya Hasilnya gitu ya Karena Untuk Insektisida yang Kita dapat beli ya Kalau di musim hujan ini Dia sama saja Hambar sebenarnya Dia tidak Mampu kalau tidak Langsung terkena gitu Ke Hamanya Tetap Karena Musim hujan Jadi Begitu kita selesai Nyemprot Biasanya dia Apa namanya Langsung tersiram Air hujan Maka Dari itu Obat tersebut Tidak bekerja Dengan efektif Karena Langsung tersiram Air hujan Nah Mendingan kita gunakan Bahan-bahan Sederhana Seperti ini Seperti itu Tadi lada ya Ini ya Merica Itu Kita rendam saja Airnya kita ambil Kalau tidak ada Merica Ya cukup Kita gunakan Bahan-bahan Yang lain ya Seperti daun sirih Itu pun bisa Daun sirisat Itu pun bisa Terus Banyak ya teman-teman Nanti akan saya buatkan Videonya Tentang daun serai ya Batang serai teman-teman Batang serai untuk Mengusir hama Yang jelas teman-teman Mengusir hama Ini Ada pohon tomat Ini Sini Saya semprot juga Ini Ini Stroberi ya Stroberi kemarin Saya Kocor menggunakan Air cucian beras Ini teman-teman Ini Stroberi ini Sekarang Bagus dia Dia subur lagi Itu Kita lihat Dari sedekat itu Sudah nampak Subur bagus Hijau lagi Hijau royo-royo Dan ini Keriting juga Sudah mulai pule Ini Tidak berlanjut ya Keritingnya Karena dia Cepat keburu Terbasmi Ini Contoh-contohnya Yang terserang Keriting Awal dari keriting Seperti ini Ini kalau kita telat Menanganinya Dia akan keriting Oke teman-teman Kesemuanya Semoga video ini Bermanfaat Salam sejahtera selalu Terima kasih Buat teman-teman Yang selalu Setia mendukung Channel saya ini Menonton video-video saya Salam petani Jangan lupa Tanam hari ini Agar kita Besok panen ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh